Intro Om Swastiastu Di Bali mengenal konsep pengeras didik Untuk mencapai jagad skala, niskala Untuk mencapai niskala Ada proses yang disebut dengan Sakara Sakara adalah jalan penyucian Di jalan-jalan penyucian Ada yang disebut dengan catur bandana pariksa Yaitu tantra, yantra, mudra, dan mantra Yantra adalah mengolah kekuatan energi jagad semesta Menjadi kekuatan energi diri kita sendiri Yang dalam hal ini Alam semesta disebut Buana Agung Dan diri kita disebut Buana Alip Pada saat manusia mampu Mengolah energi Alam semesta atau tantra Masuk ke dalam Kewuruhan diri kita sendiri Jalan itulah disebut dengan jalan sakti Dan manusia yang mencapai sakti Didapatkan dengan cara Semadi Dengan cara Tapa Dengan cara Berata Atau pengekangan diri Jadi Dalam mencari kuatan tantra Jadi energi alam semesta Hanya cukup dengan Ketekunan diri Tidak memakai sarana apapun Yang kedua Yantra Untuk mencapai Ini skala Alam kekuatan Sang yang thaya Yang widiwasa Itu menggunakan Konsep Yantra Yantra simul geometrik Untuk mendapatkan Energi Energi Akasa dan Pertiwi Di sini ada Jematan Nah jematan itu berupa Bebantenan Kedua Simul-simul pusaka Patung Bebaturan Atau batur hiang Kamuling jagat Atau Pelingih-pelingih Padmesana Meru Bebaturan Tugu Dan lain sebagainya Itulah yang disebut dengan Yantra Simul-simul dari Kekuatan Lagi berupa Yantra itu Senjata Dewatan Lawasanga Simul kekuatan Dewa Seperti Bajrah Dewa Iswara Atau Dulu diseputi Yang Deni Jaya Sedai Dupa Dua kekuatan Mahesh Danda kekuatan Sastra Dukang utama Jadi kita bisa Melaksanakan upacara Yang alit Sesuai dengan Kemampuan kita Tapi alit upacara Kita harus bisa Mengimbangi dengan Kekuatan utama Daripada diri kita Nah utama dari Kekuatan diri kita Adalah mampu kita Pada saat Upacara Tiga jalan itulah Kita bisa Melakukan alit Inilah yang disebut Dengan Ganal alit Madiakang utama Yantranya alit Tapi perilaku kita Harus agung Dan kemudian Kita bisa mencapai Yang utama Yang Ketiga Disebut dengan Mudra Tarian Jadi tarian Jadi manusia yang seni Manusia yang Bisa menari Tupeng Menari Aja Menari Gambon Dan sebagainya Ini dipakai Sebagai proses Persembahan Kepada Kehadapan ide yang Dewasa Kehadapan sang yang Taya Jadi Kekuatan-kuatan orang itu Tidak memerlukan Sarana Apapun untuk Memuja beliau Dengan Kekuatan mudra Kerak tarian Dunia ini pun Dibentuk Oleh Tarian semesta Sangyang Narayana Uktawisa yang Mudibasa Yang Terakhir adalah mantra Mantra Adalah Pelepasan Asalkan dari Man Manah Terne Bebas Bebaskanlah Pikiran Ya sebentar Kita lanjutkan lagi Pada pemirsa yang Mudiman Mantra Mantra Itu sebagai Kekuatan Adi Kodrati Sang yang Kaya atau Sayang yang Dewasa atau Sayang Narayana Karena dengan Mantra Itu bisa Membebaskan Semua ikatan manusia Dari Duniawi Sehingga Elemen-elemen dunia Pada Sangat man Tidak terlekati Jadi manusia itulah Akan bisa mencapai Moksatam Syagat Dita Yaja Iti Dharma Nah inilah tujuan Tujuan akhir Dari Manusia Beragama Jadi konsep Dengan Sakala Sakara Niskala Inilah yang harus Dilalui oleh Setiap Manusia Dalam Kehidupan ini Sehingga Apa yang Diharapkan dalam Diri manusia Akan mencapai Kesimbangan Karena manusia Tidak ada tiga Unsur Dari Buta Yang membentuk Badan kita Disebut dengan Stula Sarira Terus dari Unsur Atman Yang Suci Disebut dengan Antah Karana Sarira Terus Dari Percikan yang Widiwasa Sung yang Narayana Yang disebut dengan Sukma Sehingga disebut dengan Sukma Sarira Nah setiap Manusia Bali Pada saat Upacara Pitre Yatnya Di saat Ngaskara Penyucian Atman Dalam proses Ngeringkas Tiga hal Itulah yang Diwujudkan Dalam bentuk Pengadegan Sebagai Wujud dari Stula Sarira Kajang Sebagai Wujud dari Atma Sarira Atau Antah Karana Sarira Dan Sekah Atau Puspelinga Wujud dari Sang yang Sukma Sehingga Antara Stula Sarira Antah Karana Sarira Sukma Sarira Kembali Ke Tempat Nyam Berasal Seperti Sukma Sarira Kembali Menyatu Dengan Sang Yang Widiwase Utai Sayana Raina Yang disebut Dengan Sangkan Paraning Dumadi Terus Atman Kembali Mengisi Ruang-ruang Semesta Ini Karena Semesta Ini Dipunuhi Oleh Oleh Atman Itu Dalam Bentuk Sesultan Aksara Aksara Suci Yang Disebut Dengan Kajang Dan Panca Mahabudha Kembali Ke Alam Pertiwi Air Apah Teja Wayu Dan Prana Nah Itu Kembali Supaya Kehidupan Ini Harus Berputar Terus Tidak Boleh Panca Mahabudha Mati Atman Juga Mati Sukma Seri Tidak Ada Kematian Terus Akan Berhidup Sehingga Kehidupan Berputar Terus Jadi Cakra Cakra Sudarsana Atau Cakra Cakra Yadnya Atau Cakra Cakra Hidupan Akan Berputar Terus Mengisi Alam Semesta Ini Supaya Alam Semesta Terus Berjalan Sesuai Sesuai Dengan Adi Kodratinya Sang Yang Widi Wasel Nah Setelah Itu Terjadi Baru Manusia Manusia Kemudian Manusia Yang Akan Nyirwadi Atau Numadi Manumadi Itu Akan Mempunyai Yang Disebut Dengan Dewa Sampat Manusia Manusia Lahir Dengan Memiliki Sifat Sifat Kedewaan Nah Inilah Proses Upacara Yang Dibali Diharapkan Dari Luhur Kita Oleh Warisan Luhur Kita Karena Luhur Kita Sesungguhnya Ingin Menyelamatkan Para Keturunannya Supaya Tetap Menjadi Manusia Yang Berguna Dalam Konsep Jana Kertih Manusia Yang Kabinawa Nah Manusia Yang Kabinawa Mampu Mengadaptasi Ada Kekuatan Catur Eswario Jadi Empat Kekuatan Yang Disebut Dengan Prabu Sakti Maha Menguasai Yang Kedua Keria Sakti Maha Karya Yang Ketiga Jenyana Sakti Maha Berpengetahuan Yang Keempat Sebut Prabu Sakti Maha Pemurah Makmur Dia Nah Kalau Keempat Elemen Catur Suara Ini Bisa Dengan Diambil Oleh Manusia Inilah Manusia Disebut Dengan Dewa Sekala Dewa Di DWK Seperti Bahasa Bali Menyebut Demikian Nah Inilah Yang Akan Ditata Menjadi Manusia Bali Disebut Dengan Janeketih Memiliki Manusia Yang Kompensinya Hebat Memuasi Menguasi Segala Jaman Yang Disebut Dengan Manusia Kabi Nawa Lagi sebentar Kita lanjutkan Lagi Para pemirsa Yang Sangat Sribugawan Sayangi Dan Budiman Titik Peradaban Berlaku Dan Berlanjut Apabila Kita Sebaik Keturunan Manusia Mampu Mengejau Bantahkan Masa Lalu Yang Sebutkan Adita Masa Sekarang Waktu Mana Masa Yang Akan Datang Anagata Nah Inilah Warisan Luhur Yang Menginginkan Keturunannya Tidak Ada Yang Lepas Tidak Ada Yang Menjadi Kehidupan Yang Di bawah Manusia Jadi Manusia Yang Luih Manusia Yang Tangguh Manusia Yang Disebut Dengan Manusia Yang Madurgama Manusia Yang Kabinawa Yang Mampu Beradaptasi Hidup Di Segala Zaman Karena Di Zaman Ini Kita Masuk Pada Zaman Roga Sengara Gumi Itu Banyak Cobaan Banyak Cobaan Banyak Rintangan Banyak Godaan Maka Kita Mampu Menjadi Orang Murni Dan Menjadi Kaum Pertapa Orang Orang Murni Orang Yang Cernih Jiwanya Orang Yang Bisa Merkam Orang Yang Bisa Mengayak Orang Yang Bisa Memilih Mana Yang Pantas Harus Kita Resap Atau Kita Pakai Dalam Kehidupan Ini Dan Mana Yang Tidak Kalau Kita Tidak Bisa Begitu Kita Akan Digilas Oleh Jaman Maka Disebut Manusia Adalah Manusia Yang Utama Dalam Sarasam Mucaya Disebut Utama Juga Kita Melalui Apan Ruh Ring Suba Suba Karma Mesedana Wuruh Hilang Hakan Sangsa Masedana Ikang Suba Karma Karena Kelahiran Jadi Manusia Sungguh Sungguh Berat Sungguh Sungguh Susah Karena Jadi Manusia Mampu Menghilangkan Kesengsaraan Untuk Menghilangkan Kesengsaraan Kita harus Selalu Berbuat Baik Atau Suba Karma Nah Inilah Yang Digariskan Oleh Luar Kita Untuk Selalu Berbuat Baik Karena Karma Baik Itulah Yang Mengantar Kita Menuju Ke Hidupan Yang Sejati Yaitu Riz Sangkan Paling Dumadi Nah Dalam Hidup Ini Marilah Kita Gunakan Kesempatan Yang Baik Jadi Manusia Untuk Mencapai Tataan Hidup Yang Bahagia Yang Sejahtera Jadi Manusia Yang Memiliki Budi Bekati Memiliki Rasa Memiliki Intelijensia Atau Pengetahuan Dan Menjadi Manusia Yang Bicak Manusia Yang Santun Manusia Yang Betul-betul Menjadi Talodan Bagi Kehidupan Di Semesta Ini Kita Diwarisi Sebuah Pengetahuan Keuruhan Yang Disebut Dengan Reka Sani Pernama Sani Rahasia Reka Membentuk Atau Mencari Pernahuan Wujud Dari Alam Semesta Ini Jadi Yang Dalam Hidup Ini Kita Harus Mampu Mencari Rahasia Jagat Semesta Ini Karena Jagat Semesta Ini Gambaran Dari Buan Agung Dan Diri Kita Gambaran Buan Alit Apabila Buan Agung Dan Buan Alit Mampu Menyatu Saat Itulah Manusia Tidak Akan Takut Dengan Apapun Manusia Menunggilan Itulah Disebut Manusia Kabinamo Manusia Yang Diserap Oleh Alam Dan Manusia Yang Menyerak Alam Ini Jadi Menunggil Penunggalan Inilah Yang Kita Cari Sehingga Untuk Mencari Penunggalan Ini Sering Kita Menggunakan Sebuah Yantre Simul 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 Dari Patung Dari Pelih Dan lain Sebagainya Itu Sebagai Perantara Dalam Konsep Leluhur Kita Di Bali Yang Begitu Adiluhum Yang Tidak Dimiliki Oleh Negara Manapun Sesungguhnya Kita Sayang Kalau Kita Di Bali Hidup Tidak Memahami Kebalian Kita Sediri Nah Mari Kita Gali Seluruh Warisan Leluhur Kita Baik Sastranya Baik Jencak Nampak Peninggalannya Baik Tanda-tanda Peninggalannya Baik Rahasia Alam Ini Kita Cari Supaya Kita Bisa Menjadi Manusia Yang Memahami Kehidupan Ini Karena Kehidupan Ini Sangat Membahagiakan Kalau kita Pahami Nah Itulah Tujuan Dari Luar Kita Mewariskan Sebuah Sastra-sastra Yang Adiluhung Untuk Kita Gali Untuk Kita Sebarkan Untuk Kita Maknai Bersama Sehingga Manusia-manusia Kita Akan Penuh Mencapai Suka Dan Pewali Duka Kira-kira Sekian Ditutur Wajangan Sri Begoan Putu Adana Wang Submayun Pada hari Yang Baik Ini Semoga Para Pemirsa Yang Budiman Bisa Mencerna Dengan Baik Dan Semoga Seluruh Masyarakat Mencapai Kehidupan Yang Lebih Baik Sempurna Dan Mencapai Kedamian Dalam Kehidupan Ini Om Santi 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 Om Parti Tidak Dramat Dramat